Baranaga jelit 5. Entah apa yang tengah dilakukan oleh Soetin sekarang? Memangnya dengan alasan apapula dia akan kemari membawa makanan? Urusan yang sepele dan mudah dilakukan pada hari biasa, rasanya teramat sulit dilakukan sekarang kira-kira setengah jam kemudian, daun pintu berkeriut terbuka, Soetin melangkah masuk membawa keranjang yang penuh bunga serungi, wajahnya tampak tenang, dengan hati-hati dia melangkah masuk sambil menoleh sekejap ke belakang. Sejenak Siang Chin menunggu, tiba-tiba ia melompat turun dan berdiri di depan Soetin sambil berseritawa. Soetin berjingkrak kaget dan menyurut mundur, baru saja mulutnya terbuka hampir menjerit, lekas Siang Chin mendesis, katanya, Kenapa lama sekali Soetin berkata dengan muka pucat, ah, kau sering menakutkan orang kere begini? Siang Chin mengedip, ucapnya, tidak, ku kuatir ada orang menguntitmu, Soetin mendengus dongkol, katanya setelah angsurkan keranjang, jangan kira hanya kau yang pintar titik dengan baik hatiku carikan kau makan, kau malah membuat aku kaget setengah mati. Soetin terima dengan tertawa, katanya, maafkan aku kalau begitu. Uh, mungkin makanan kau taruh di bawah, Soetin taruh keranjang di meja yang kotor dan lama tak terpakai, dengan hati-hati ia keluarkan puluhan kuntum bunga, dilembari sehelai sapu tangan sutera, di bawahnya ada empat porsi makanan, setengah potong ayam panggang dan sepoci arak, tersedia pula handuk basah untuk cuci muka. Siang Chin menelan liur dan memuji, bagus, masakan lezat yang memenuhi seleraku, terima kasih nona Soek, Soetin mendengus, katanya sambil duduk di kursi tua di sebelah samping, lekas makan, tak usah memuji segala, apa gunanya berucap terima kasih melulu. Siapa tahu dalam benakmu sedang merancangmu selihat apa pula titik. Dari buntalan Siang Chin keluarkan pula sepasang sumpit, dengan kalem dia mulai makan, seperti amat menarik hati Sapin mengawasinya dengan terlongong, katanya lirih, hai, poci itu bukan berisi arak, ku hatir kerongkonganmu terlampau kering, maka ku bawakan air teh saja titik. Sambil mengunyah daging ayam, Siang Chin berkata, syukurlah kau berpikir secermat ini, cuma kurang cangkir untuk minum, melengak sebentar, akhirnya Sapin tertawa cekikik geli, katanya, ya, aku lupa, waktu ambil masakan ini hatiku terlampau tegang titik. Bolehlah kau minum langsung dari mulut poci saja sementara itu Siang Chin sedang menyobek sepotong daging bersaus, dengan sumpitnya dia jejalkan ke mulut, dia mengunyah dengan lambat, seperti sedang menikmati lezatnya. Sambil bertopang dagu Sapin mengawasinya, katanya, hai, kulihat kau dilahirkan dan dididik dari keluarga mampu, waktu makampun begini kalem dan sopan, mirip gadis pingitan titik meski wajahmu sekarang kelihatan seram, namun tidak mirip manusia kejam yang suka mencabut nyawa orang, oleh karena itu menilai orang sekali lidah boleh diukur dari wajahnya titik. Setelah menghirup seteguk teh panas langsung dari mulut poci, Siang Chin berkata, berapa usiamu sekarang, nona semerah muka sepin, sahutnya malu, untuk apa kau tanya soal ini Siang Chin tertawa ulapnya, budak masih hingusan berani menilai orang lain, sungguh tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, cis, siapa budak yang masih hingusan? Tahun depan umurku selikur titik, Siang Chin menatapnya lekat-lekat dengan mulut tetap mengunyah sekerat daging ayam sambil mengangguk, lalu katanya pula dengan memicinkan mata, EHM, memang cantik, sudah tentu semakin merah selebar muka sepin, dia menunduk, katanya lirih, hi, kenapa kau pandang orang begitu rupa? Siang Chin mengangguk pula, ujarnya, perut sudah hampir gendut, mata pun ingin menikmati kecantikan, inilah yang dinamakan perut kenyang terpikat para sayu, cis titik. Semprot sopin, mendadak dia bertanya, hai, kau belum beritahu padaku, di mana tempat tinggalmu, setelah menuang air teh ke mulutnya, baru Siang Chin menjawab, aku tinggal di tiangan, tiangan terbayang tabir kabut tipis di macu Siang Chin, katanya pula, itulah tempat yang indah permai, Di sana ada bangunan kuno dari kerajaan masa silam, bangunan kota yang serba antik dan artistik. Wah, pokoknya hidup di tiangan tidak akan pernah merasa bosan. Sopin melenggung setian lamanya, akhirnya dia menghela nafas gegetun. Katanya, Siang Chin, tentunya tidak sedikit buku yang pernah kau baka sambil tertawa Siang Chin berkata, Memangnya, kenapa kalau pernah banyak membaca? Bukankah seperti insan persilatan umumnya, aku tetap seorang laki-laki kasar yang hidupnya bergelandangan, dengan agak emosi sebetulnya Sepin sudah siap mengajukan suatu pertanyaan kepada Siang Chin, tapi urung, katanya kemudian, Siang Chin, wajahmu matang biru penuh luka-luka lagi, tidak enak dipandang mata, kenapa tidak dicuci dan dibersihkan? Kukira setelah dicuci mukamu akan jauh lebih helok, menghentikan sumpit, berkata Siang Chin dengan tenang, apa-apa adanya dipandang lebih helok. Watak sejati seorang kan tidak boleh dinilai dari wajahnya, seperti apa yang tadi kau katakan, manusia tidak boleh diukur dari wajahnya, tertegun sambil menggigit bibir, lalu sepin upah haluan, Tadi aku pura-pura memetik bunga sambil mencurikan beberapa makanan ini di dapur waktu aku kemari, kebetulan Beng Cu dipanggil oleh Cheng Cu supaya membantu kerja di luar, lalu aku masuk kemari memeriksa adakah tempat rusak yang perlu dipanggilkan tukang untuk diperbaiki titik siapa itu? Itu Beng Cu tanya Siang Chin, salah seorang bundik Cheng Cu, istri Cheng Cu sudah meninggal 5 tahun yang lalu, siapakah yang akan tinggal di sini? tanya Siang Chin. Gelagapan sejenak, sepin teringat akan ucapan engkauhnya tadi pagi, maka dia menggeleng, katanya, tidak boleh ku katakan, siang Chin tertawa, ucapnya, aku tahu, orang yang diundang untuk menghadapiku, betul tidak kelihatan sepin rada gugup dan berkata, jangan salahkan aku, aku tidak boleh mengkhianati engkauhku, betapapun tak bisa ku lakukan sesuatu yang merugikan dia. Siang Chin menarik sebuah kursi, katanya pelan-pelan sambil duduk, sudah tentu, aku kan, tidak memaksa keteranganmu, siang Chin, kata sepin lebih lanjut setelah bimbang sebentar, lekaslah kau pergi, jangan lama di sini, kehadiranmu di sini tidak akan menguntungkan dirimu, sekaligus merugikan perkampungan kami pula, Kini mereka sudah mempersiapkan diri dengan sempurna, segalanya untuk menghadapi kau, duduk bergoyang-goyang di kusinya, siang Chin berkata dengan tenang, engkohmu dan Kongsun Kiau Hang harus menerima ganjarannya dan pula saudara serta ciciku terjatuh di tangan mereka, sampai sekarang jejaknya belum jelas bagiku titik. Cici sepin menegas dengan ragu, kau punya cici titik. Sudah tentu, seperti kau mempunyai engkoh, tapi engkohku bilang, di antara perempuan yang menjadi tawanannya hanya seorang perempuan shikun, seorang lagi entah siapa, tapi jelas tiada yang si siang titik. Berdebur jantung siang Chin, katanya pelan, orang shikun itulah ciciku, cici angkatku, sekilas dia melirik sepin serta menambahkan, tapi tiada bedanya seperti kakak kandung, selama ini dia begitu kasih sayang dan melindungiku, meladani segala keperluanku. Sejak beberapa tahun lalu kami sudah tinggal bersama, tajam reaksi sepin, dia sendiri tidak tahu kenapa badannya bisa bergetar, katanya pula, kalian, kalian hanya tinggal bersama seperti kakak beradik umumnya mengusap mukanya yang bengap, berkata siang Chin dengan tegas. Asal kami saling mencintai, mengapa kami tidak bisa hidup berdampingan seperti kakak beradik kandung? Ciciku itu baik sekali, ya baik sekali titik. Cinta entah mengapa tegang perasaan sepin? Cinta macam apa itulah mas yang Chin menatapnya, akhirnya dia bertanya, untuk apa kau tanyakan hal ini tersentak sepin dari lamunannya, terasa pipinya panas, Katanya tergagap, oh, aku titik aku hanya tanya secara iseng. Kupikir, ehem, kupikir, cicimu tentu amat. Baik terhadapmu titik. Ya, terlampau baik, ujar siang Chin bagaimana luka-lukanya? Apakah engkohmu pernah ceritakan padamu? Apakah sahabat karibku pao sehoa disiksa olehnya sepin mengawasinya dengan ragu? Katanya, entah, aku tidak tahu, menggeliat siang Chin dan tidak bersuara lagi tiba-tiba sepin bersuara pula, siang Chin, dengan kelapa kau ingin menghadapi engkohku mengawasi wajah molek itu, berkata siang Chin, akan ku renggut jiwanya, bergetar badan sepin, terasa hawa dingin merembes dari belakang lehernya, dengan kaget dia tatap siang Chin, katanya getir, kau, belum cukupkah korban yang telah kau bunuh? Inilah dendam, tiada orang yang bisa mengalirkan darah si naga kuning dengan percuma, dia harus membayar utang dengan darahnya sendiri, begitu pula dengan engkohmu. Nona sep, semalam sudah berapa banyak darah orang perkampungan ini telah kau alirkan titik? Tapi bukan darah engkohmu titik. Merah na itu sepin, bergegas dia berdiri sambil memalingkan buka, ia membereskan mangkuk piring ke dalam keranjang serta menumpuki pula dengan bunga, lalu katanya, siang Chin, jangan terlalu yakin akan kekuatanmu seorang, aku harap kau lekas pergi karena aku tidak tega melihat kau gugur di sini. Kau takkan mampu melukai engkohku, ceng suong san ceng bukan sembarang tempat, jika kau berkukuh pada pendapatmu, nasibmu tentu akan mengenaskan titik siang Chin berdiri, wajahnya yang masih melepuh mengunjuk senyuman tawar, katanya sedikit membungkuk badan. Terima kasih atas serang sumu ini nona sok. Kalau ada kesempatan siang Chin pasti membalas budi kebaikanmu sepin membanting kaki, tak tertahan air matanya menetes, katanya terisak, siapa minta balas budimu. Aku tak ingin melihatmu lagi, bergegas dia melangkah pergi, pintu itu dia sentakan dengan keras, pertanda bahwa hatinya amat menjengkol. Suasana kembali sunyi, kini sudah lewat lohor, tak lama lagi tabir malam pun akan tiba apakah malam ini dia harus mulai berakcip pula? Duduk bersandar di kursinya siang Chin pejamkan matu dan memeras otak, dia maklum lukanya harus cepat diobati, kalau tidak bukan saja sukar disembuhkan, dikhawatirkan pula akan menimbulkan penyakit sampingan diam-diam. Ia pun bersyukur bahwa racun di tubuhnya hanya obat pembius yang bekerja sementara saja, kalau tidak, bagaimana akibatnya tak berani dibayangkannya? Seng waktu berlalu tanpa terasa, Seng surya semakin doyong ke barat, Seng Chin tengah merancang aksi yang akan dilakukannya malam nanti, pertama yaitu Kher bagaimana berdaya menolong Kun Sim Ti dan Pao Sohoa yang berada dalam kurungan musuh tenang-tenang dia memandang langit-langit loteng, Ia pikir langkah pertama harus mencari seorang penghuni Cheng Song San Cheng yang punya kedudukan lumayan yang tahu di mana letak kurungan rahasia yang menyekap teman-temannya, lalu mengorek keterangannya, meski harus memakai kera keji apapun. Malam pun tiba, malam gelap dengan angin menghembus kencang, musim gugur sudah hampir berlalu, daun kering rontok dihembus angin, semakin malam hawa terasa makin dingin. Sementara itu Seng Chin sudah berada di atas wuungan loteng, dari sini dapat dilihatnya penjagaan di segala pelosok Cheng Song San Cheng sangat keras, rombongan rondo yang berseragam hitam mondar mandir, di mana-mana terlihat kemilau senjata tajam, sering pula dilihatnya berkelebat bayangan orang yang bergerak gesit dan cepat pergi datang, terdengarlah pula suara sahut menyahut di sana sini, keadaan tegang seperti menghadapi musuh besar. Setelah memeriksa keadaan, Seng Chin mengencangkan pakaiannya yang koyak, seringan burungnya melejit ke pucu pohon, sedikit menutul kaki di puncak pohon. Segera ia hinggap di atas sebuah gardu taman yang mungil. Baru saja dan mendekam di situ dan bayangan orang berlari datang dan berhenti di bawah gardu, mereka memeriksa dengan celingukan, pada saat itulah delapan laki-laki kekar berseragam hitam ketat sama berlompatan keluar dari belakang pohon, seorang yang bersenjata kui totu menegur sambil melintangkan goloknya. Setelah menyahut segera orang itu mendengus, apakah Cikui keparat, bikin tegang orang saja laki-laki yang bernama Cikui itu seorang burik, bopeng, lekas unjuk tawakanannya, apakah Ciu Losu dari perumahan tengah setelah mendengus, orang yang dipanggil Ciu Losu berkata, Tadi seperti kulihat ada bayangan orang di sini, hanya sekejap lantas lenyap, apakah kalian melihatnya Cikiu menggeleng, katanya, tak mungkin, kami selalu jaga di sini, tikus pun tidak kami lihat, memangnya manusia bisa lewat di sini? Mungkin pandangan Ciu Losu yang kabur titik. Dengan penasaran Ciu Losu berkah, meti orang si Ciu ini tidak pernah kabur, pasti ada meti musuh yang menyelingap kemari, kalian berjaga di sini, memang kalian ini gentong nasi semua, waktu dimaki Cikiu hanya menyengir dan mengiakan, orang si Ciu bertolak pinggang katanya, angkuh, kalian harus lebih waspada, bukan mustahil keparat si siang itu malam ini akan bikin onar, keparat itu bukan anggur yang enak, kalau sampai lengah, mangkuk nasi kita bisa berantakan, lalu orang si Ciu melangkah pergi. Setelah bayangan lenyap di balik tembok sana, Cikiu berludah sambil mengejek, keparat, kalau kebentur setan tanggung jiwamu melayang lebih dulu. Kunyuk, waktu terjadi pertempuran semalam kau cucunya kura-kura hanya sembunyi dalam pelukan gendakmu, seorang laki-laki di sampingnya segera membujuk, Sudahlah Kyoko, salah kita sendiri kenapa membekal kepandayan rendah, buat apa kau marah pada orang macam dia titik. Cikiu berludah lagi dengan penasaran, kata Naya, nenek moyangnya, bagi yang tidak tahu kan menyangka kunyuk si Ciu itu jagoan lihai yang dia gulkan oleh Wan Ciu, yang benar dia itu cucunya kura-kura, antek yang cuma iri sesuap nasi titik siang cin yang sembunyi di atap gardu diam-diam menahan geli, setelah orang-orang di bawah pergi, kembali dia kembangkan ketangkasannya, sekali lompat delapan tombak jauhnya, beruntun juga kaki menutul dan kembali dia meluncur jauh ke depan. Kembali terdapat dua bangunan berleteng yang kelihatan mungil, di atas loteng sinar lampu masih menyorot keluar. Tanpa mengeluarkan suara siang cin melekatkan tubuhnya di jendela tingkat kedua, dengan hati-hati dia membasai kertas penutup jendela dengan ujung lidahnya, dari lubang kecil ini dia mengintip ke dalam, itulah sebuah ruang yang dipajang cukup mewah, seorang laki-laki berusia empat puluhan, dengan muka sebelah kanan berwarna keburu tengah mondar-mandir sambil menggendong tangan damdiam siang cin menilai bobot laki-laki ini, dia tidak berani bertindak sembrono, sebab kalau orang ini tidak tahu di mana pau sehoa dan lain dikurung, kemungkinan akan membuat geger sehingga rencana semula bisa gagal total. Sesaat kemudian, iaki itu mengambil secangkir teh panas serta menghirupnya seteguk, lalu dia memanggil, Anhok, seorang kacung mengiakan dan lari mendekati pintu, serunya, suhu titik. Laki-laki itu berkata, ingat, sebelum kentongan ketiga sampai fajar menyingsing adalah waktuku bertugas bersama bok suhau, Anhok mengiakan dan mengundurkan diri. Seperti iseng orang itu menggeliat sekali lalu menutup pintu dan langkah balik ke dalam. Pelan-pelan siang cin mencongkel kertas jendela, sekali menyelinap dan berkelebat, sekali dia sudah meloncat ke atas belandar. Mendadak terasa angin berkesiur, laki-laki itu berpaling, tapi tiada sesuatu yang dilihatnya, sekilas dia tertegun, lalu mendekati jendela dan memeriksa ala kadarnya, dia menggeleng sambil menggerundel, ah, terlalu takut akan bayangan sendiri, kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, rasanya bisa gila titik seringan asap siang cin melayang turun ke belakang orang, katanya kalem, sudah tentu, perasaan wazem memang menekan batin, bergetar sekujur badan orang itu, tanpa menoleh tangannya menepuk ke belakang, tapi siang cin keburu bergerak maju, empat jurus pukulan dilancarkan sekaligus. Hakikatnya orang itu tidak sempit melawan atau berkelitik, kala dia menyurut kebuakan itulah siang cin berhasil membantingnya jatuh ke lantai. Belum lagi sempat melompat bangun, tahu-tahu sebelah kaki siang cin sudah menginjak batok kepala orang itu. Jangan seberang bergerak sahabat, kalau aku mau merenggut nyawamu, apakah kau bisa hidup muka orang itu menjadi merah padam, keringat sebesar kacang membasai mukanya, ia berkata dengan serak, kau seng cin, apa keinginanmu siang cin tarik kakinya, katanya, bangunlah, berdiri orang itu melompat bangun dengan terhuyung, katanya dengan gusar, orang si siang, kalau berani sebutkan caranya, kalau mau bicara, lekaslah terus terang, aku kita abok kalau takut bukanlah laki-laki sejati, seng cin mendengus, katanya, sahabat, dengarkan baik-baik dan jangan coba main, dalam waktu sedetik siang cin mampu mencabut nyawamu. Sekarang beritahu padaku, teman-temanku itu dikurung di mana berubah air muka ki to abok, katanya gram, aku tidak tahu, siang cin tertawa, katanya, seorang laki-laki harus bisa melihat gelagat, saudara ki, jangan kau minta disiksa baru mau bicara, ki to abok menyeringai, katanya, hampir dua puluhan tahun ki to abok berkecimpung di kangung, orang si siang jangan kau main gertak padaku, mau sembelih atau mau gantung boleh silakan, tapi jangan harap memperoleh keterangan apapun dari mulutku, siang cin menarik murka, katanya pelan, kau boleh menjerit, tapi kalau aku memberi kesempatan membuka mulut, anggaplah sia-sia naga kuning dilahirkan, ki to abok menyurut mundur, keringat gemrobios, katanya dengan nafas memburu. Orang siki bukan pengecut, hektomekar, siang cin mengeram, berkata tidak ki to abok mengheleng, katanya, aku tidak tahu, mendadak siang cin tertawa dan berkata, sahabat akan kucukil matukananmu, belum sempat ki to abok menjawab, tahu-tahu bayangan berkelebat, tangan siang cin telah mencolok, tahu-tahu jarinya telah menempel di kelopak matukanannya. Kau terlalu bodoh sahabat, ingat gunakan care yang paling singkat untuk mengejar waktu, sementara gerak kepalamu juga terlalu lamban, e.j. siang cin. Gemetar badan ki to abok, muka kelabunya bersemuh hijau, mulutnya megap-megap tak mampu bicara. siang cin melangkah mundur, katanya tenang-tenang, jangan kau paksa aku melukaimu. Nah, beritahu padaku, di mana teman-temanku dikurung ki to abok berdiri menjublek bagai patung tanpa bicara, pecah nyalinya menyaksikan gerakan orang secepat dan selihai itu. Dengan tangannya siang cin mengusap muka, katanya, ki to abok, nanti kau boleh bilang aku memaksamu. Jangan bodoh, hal yang sepele itu jangan kau pertaruhkan untuk juara gamu, ini termasuk ceng cu kalian haid cun, namun ki to abok memang kepala batu, sepatah kata pun tetap tak mau bicara, betapapun dia tidak mau menjadi pengkhianat ceng seong san ceng. Melihat sikap orang, siang cin tahu urusan bisa runyam, bukan maksudnya ingin mencelakai orang ini, tapi kalau menggunakan kekerasan, coba bagaimana dapat menundukan kekerasan hatinya. Sambil menggeleng siang cin menegas, kau betul-betul tak mau menerangkan ki to abok tetap tutup mulut, seolah-olah gunung runtuh di depan mati juga takkan menggoyahkan tekadnya. Baiklah, aku mau pergi saja, pelahan siang cin membalik tubuh, sekilas melirik ia dapat menangkap perubahan air muka ki to abok yang merasa lebga serta bangga, maka baru saya tubuhnya bergerak secepat kilat dia turun tangan, hakikatnya ki to abok tak sempat berkelit, kontan dia roboh terkapar. Siang cin menutup hiat su pemisu dan pelemas badannya, sekali raih dia jinjing tubuh orang serta didudukan di atas kursi, lalu siang cin berjongkok di balik kursi, dengan suara dirikin kasar dia berteriak, ahok, ahok titik. Setelah memanggil beberapa kali, didengarnya langkah berlari di luar, suara orang tadi berkumandang di luar pintu, suhu, ahok ada di sini dengan setengah menahan suara siang cin berkata, panggil bok suhu kemari, agaknya ahok yang di luar melengak, katanya lirih, bukankah bok suhu akan ronde bersama suhu pada kentongan ketiga nanti? Kenapa titik? Lekas pergi, desak siang cin menirukan suara ki to abok. Lekas ahok mengiakan dan berlalu cepat-cepat, ki to abok yang duduk lemas di kursi hanya mendelik gusar. Siang cin menepuk undaknya, katanya, ku tiru suaramu, meski tidak begitu mirip, tapi nadanya sudah hampir sama, dalam keadaan seperti ini ahok tentu tidak memperhatikan, meniru suara orang harus ingat akan satu hal yaitu bicara harus pendek dan samar-samar, bicaranya tidak boleh terlalu banyak, terlalu banyak bicara pasti ketawan. Saking gusar gemetar sekujur badan ki to abok, siang cin tersenyun, kursinya diputar ke arah jendela, katanya pelan-pelan, tak usah marah, laki-laki keras kepala, ku tutup hiatomu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi bok suhu itu pasti tahu dari air muka dan sikapmu, nanti akan ku tipu dia, memang aku juga tahu harapan mencapai tujuan hanya setengah saja, menunggu lagi beberapa kejap, tanggal leteng di luar mulai berderap langkah orang, langkah kakinya cepat tapi mantap. Pintu diketuk pelahan, suara nyaring seorang berkata di luar, ki to aku, chai hai sudah datang, to aku adek pesan apa pelahan siang cin membisiki ki to abok, suara orang ini nyaring keras, dia pasti masih muda belia, dia memanggil kau to aku, kalau usiamu sekitar empat puluhan, maka usianya pasti cuma tiga puluhan, anak muda biasanya suka bicara terus terang dan tentu jauh lebih gampang ditipu, saking gusar dengus ki to abok bertambah cepat, sekujur badan bergetar, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa, siang cin tertawa, dengan suara lemah, seperti kehabisan tenaga dia berseru, aku lagi kurang enak badan, bok lote, untuk tugas nanti boleh kau lakukan sendirian saja, agaknya orang si bok di luar melengah kaget, katanya, ki to aku, ada beberapa tempat aku kurang apal, apalagi untuk meronda sampai ke lokoh C tanpa kau aku takkan diperbolehkan melewati pos penjagaan, ini titik ini, siang cin batuk-batuk dua kali, serunya, lokoh C, sumur perawan tua titik, itulah tempat untuk mengurung teman-teman orang si siang, kata orang di luar gugup, meski penjagaan diperketat dan orang si siang juga belum tentu tahu akan tempat itu, tapi bila sampai kita tak meronda ke sana dan terjadi sesuatu, tak berani aku memikul tanggung jawabnya titik, siang cin pura-pura merintih lirih, katanya, ha, tapi aku benar-benar kurang enak badan titik, tiba-tiba orang di luar itu berkata, ki to aku, maukah ku panggilkan tabib KHO di depan sana untuk memeriksa penyakitmu, sekalian ku laporkan kepada sekuancu dan mohon beliau menambah tenaga lain untuk menggantikan kasih yang cin berpikir sejenak, setelah batuk-batuk dia menjawab, baiklah, huk, huk, malam ini terpaksa aku menderita titik, setelah diam sebentar, orang di luar kedengaran heran, katanya, ki to aku titik suaramu seperti agak berubah, kenapa titik, siang cin tertawa serat, sahutnya megap-megap, tenggorokan ku gatal badan, terasa lemas titik, suara orang di luar kedengaran ragu, katanya, ki to aku, perlukah aku masuk meladenimu dengan suara dibikin para uslang cin menjawab, tak usahlah, baiklah ki to aku, chai hai akan kembali nanti sebelum kentongan ketiga, lalu cepat ia menuruni tangga dan tak terdengar lagi, siang cin berdiri, dengan tersenyum dia awasi ki to abok yang merah padam, katanya, ada kalanya manusia perlu menggunakan akal, tapi dalam mengatur akalnya itu juga bergantung pada nasib, keduanya saling berkaitan, tadi nasibku lagi baik, aku telah mencapai setengah dari pekerjaanku, terbeliak metu ki to abok, mukanya merah bagai kerpiting direbus, keringat sebesar kacang bertetesan, napas memburu, keadaannya sungguh harus dikasihani, siang cin tepuk jidat ki to abok dan berkatakah seperti sakit, betul-betul baiklah kau tidur saja besok pagi, tenagamu pasti sekuat hari mau, sekarang maafkan kalau aku menutup hek tiang hiatmu, dengan ringan siang cin menutup hiatu yang disebut, ki tewa abok lantas merasa kelopak matanya semakin berat dan pelan-pelan terpejam, dia tidak ingin tidur, tapi rasa kantuk tak tertahankan lagi, siang cin menghela nafas lega, dia bersyukur bahwa akalnya berhasil, padahal ki to abok ini bergelar ci bin hawe ija, guru terbang muka kelabu, ilmu silatnya tinggi dan kejai pula, sebagai pengawas umum ceng song san ceng, kepandainya cukup hebat, tapi sekali gebrak dia justru kecundang oleh siang cin, mengawasi ki to abok yang tidur nginyak, siang cin membetulkan jubah orang, lalu sekali berkelebat dia menyelinap keluar dan lenyap. Kini dia sudah tahu tempat mengurung pau sehoa dinamakan lokeh C, tapi dapat dibayangkan betapa keras penjagaan di sumur perawan tua itu, lebih penting lagi dia harus bisa menentukan arah mana letaknya. Demikianlah dia mendekam di belakang sepucuk pohon serta memeras otak, terpaksa dia berkeputusan untuk menyerempet bahaya sekali lagi. Dengan langkah lebar dia maju ke depan, baru beberapa langkah, dua laki-laki kekar melompat keluar mengadanya dengan bentakan kering, ceng siong titik siang cin menjawab tenang, ban kiu, kata rahasia ini ditirunya dari pos penjagaan tadi. Kedua orang itu menarik senjata dan binggir tanyanya, suhu manakah yang kemari siang cin tertawa, katanya, inilah wui liong siang suhu bagai petir menyambar kepala, kedua laki-laki itu tersentak keget, seketika mereka berdiri kaku mematung, sekali berkelebat bayangan siang cin sudah tiba di depan mereka, dengan suara lembut dia berbisik, sahabat baik, malam sudah larut dan dingin, lebih baik kalian tidur saja, begitu hiat suh tertutup kedua orang lantas jatuh lemas, siang cin jinjing tubuh mereka melompat ke atas pohon. Tak lama kemudian dia sudah lompat turun, kini dia berganti seperangkat pakaian seragam hitam, ikat kepala warna hitam pula, dengan menjinjing pui totu agaknya mirip penjaga tadi. Dia pura-pura gugup dan gelisah, sambil berjalan meronda dia acelingukan, dengan hati-hati ia terus maju mencari tempat tujuannya sumur perawan tua tiba di taman bunga, mendadak empat laki-laki mencegatnya dan menegur, hai, kau bocah ini dari pekarangan mana? Mondar-mondar seorang diri, memangnya kau tidak takut jiwamu direnggut setan mendengar orang menyangka dirinya kawan sendiri, siang cin menjawab sambil menghela nafas, ai, atas perintah kisuhu, aku disuruh memeriksa kemari, jalan sendirian di malam gelap sungguh kebat kebit dan merinding bulu romaku, empat laki-laki itu sama mentertawakan, kata salah seorang, jangan sok pintar, apa yang dapat kau lihat dan periksa, bila kebentur bocah si siang itu, belum lagi saling gebrak mungkin kau sudah terkencing ketakutan. siang cin pura-pura takut, katanya menyengir, memang, tapi kisuhu malah menyuruhku pergi ke lokoh C segala titik. Kembali keempat laki-laki itu berseloroh, kata salah seorang yang lain, lokoh C kan terletak di pekarangan belakang di bawah kehimsan, tempat yang seram itu memang menggiriskan, siang hari bolong orang pun akan merinding lewat di sana, apalagi pada malam bulita dan dalam suasana tegang begini, memang sialmu sendiri, kenapa kau memperoleh tugas berat ini titik. Memperoleh keterangan letak lokoh C, siang cin tidak ayal lagi, ia menjurat terus melangkah pergi, sambil berjalan mulutnya menggirutu, makan sesuap nasi orang harus turut perintahnya. Ya, apa boleh buat? Biar sekarang juga aku ke sana. Dengan ketajaman matu dan tolinga siang cin terus maju ke depan, sedapat mungkin dia menghindari pos penjagaan, dia mengembangkan ketangkasannya, dengan cepat ia menyusur ke depan. Setelah melampaui padar tembok yang dikapur putih serta melewati dua lapangan berumput yang luas, ia pun tiba di pekarangan belakang, dari jauh terlihat bayangan padar tembok yang mengelilingi sebuah bangunan. Dia memeriksa keadaan sekeliling, di ujung kiri belakang pekarangan sana dilihatnya segundukan bayangan gelap, itulah sebuah gunungan, gunungan buatan ini cukup luas, kelihatannya sunyi dan angker, mungkin disinilah letak kehimsan yang dicarinya itu. Dia bergerak di bawah bayang berbagai benda yang ada di sekitarnya terus maju tanpa menemui rintangan, lekas sekali dia sudah tiba di tempat tujuan, bentuk dari keseluruhan kehimsan yang dibangun dengan pecahan batu-batu yang ditata rapi dan bagus dibuat mirip dongeng neraka, ada pintu kematian, jembatan gantung, panggung kenangan, empang teratai, jalan yang menyesatkan dan puluhan macam gedung sidang para setan, setiap gedung atau istana dari neraka yang pernah dijadikan dongeng dalam masyarakat, semuanya ada di sini, malah disusun sedemikian rapi sehingga terbentuklah gunungan yang menggiriskan ini, walau di sini tidak dipasang ukiran malaikat dan seran. Tapi bangunan istana bawah tanah yang mirip neraka itu terasa seram dan menakutkan. Sekilas yang cin melenggong mengamati keadaan yang seram ini, sorot matanya menjelajah sekelilingnya dengan enteng segera dia melayang ke arah empang teratai, di tengah empang teratai ini ada sebuah empang kecil berisi air kotor warna hitam yang tenang, tak bergelombang, seperti permukaan kaca beku, di bagian tengahnya terdapat teratai yang diukir dari batu hitam, bentuknya mirip setan yang mati tenggelam dan kepala menongol keluar. Berbagai bentuk batu-batu hitam raksasa lain dan aneh-aneh mengelilingi empang teratai, tampak sebuah jalanan kecil yang berlandas batu-batu kerikil menjuruska dalam dihimpit dua batu raksasa hitam, batu-batu hitam itu tingginya ada delapan tombak, jika tidak mampu melompat ke atas, maka orang harus jalan melalui jalanan kecil itu. Sudah tentu siang cin tidak sebodoh itu, setelah menarik nafas dia melejit enteng tanpa mengeluarkan suara, dia hinggap di atas batu. Di depan ternyata diadang oleh sebuah dinding batu yang miring, entah bagaimana keadaan dibalik dinding batu ini, baru saja siang cin hendak bertindak lebih lanjut, air empang teratai di bawahnya tiba-tiba bersuara gemericik, tak ubahnya air yang mendidih. Melihat uap yang keluar dari pemukaan air, siang cin lantas paham, itu bukan uap biasa, tapi penguapan air hitam kotor itu sehingga mengandung hawa beracun yang jahat. Dia tahu dirinya tak boleh terlalu lama-lama berada di sini, bila hawa beracun itu sampai membumbung ke udara, siapapun takkan luput dari bencana keracunan. Cepat siang cin melambungkan tubuhnya, di udara dia menukik miring serta jumpalitan sekali lagi, badannya kembali melejit dua tombak ke atas, dengan enteng dia tancapkan kakinya di atas dinding batu yang mengadang di depan itu. Kini di depan kiranya adalah jembatan kenangan abadi, air gemericik mengalir di bawah jembatan, di seberang jembatan berjajar puluhan ruang sidang mirip istana. Dalam dongeng neraka, cuma di sini tidak kelihatan ada setan cilik yang berjaga. Bimbang sejenak akhirnya siang cin meluncur turun bagai anak panah, sedikit menutul kaki di atas jembatan ia terus meluncur pula ke depan, tapi, di kalah kakinya menutul jembatan, timbul reaksi yang hebat, dua pagar yang ada di dua sisi jembatan tiba-tiba menjeplak dan menyabet ke tengah. Terang, timbul percikan api, ternyata di sisi padar jembatan terpasang barisan golok baja yang tajam luar biasa, untung gerakan siang cin cukup sebat, setelah dia melayang pergi baru barisan golok itu mengatuk. Sebelum tiba di seberang siang cin membelok arah menyelingap ke tempat gelap, dia mengusap telapak sepatunya di atas batu untuk menghilangkan cairan hitam ketika kakinya menutul permukaan jembatan tadi. Bayangan delapan orang melompat keluar dari istana neraka itu dan berlari ke arah jembatan, mereka celingukan ke sana-sini, suara seorang serak mengomel, keparat, pagar jembatan sudah kembali ke asalnya, barusan jelas ada orang lewat jembatan, kenapa bayangan setan saja tidak kelihatan, memangnya dia bisa terbang, suara serak yang lain ikut bicara, belum tentu manusia. Bisa juga kucing atau tikus, jembatan rahasia ini memang tajam daya kerjanya, barang apapun sedikit menyentuhnya pasti menimbulkan reaksi, bukankah tempoh hari seekor kucing mati terkacip oleh golok baja itu setelah mengerutu? Akhirnya mereka pun mengundurkan diri, keadaan kembali menjadi sunyi dengan suasana yang seram. Dari balik sebuah batu besar siang cin melesat keluar, beruntun dua kali lompatan, ia pun menyelingap masuk ruangan ke mana beberapa orang tadi mengundurkan diri, keadaan di sini gelap dan seram. Kecuali sebuah panggung panjang di sini tiada perabot lainnya serba kosong, sejenak siang cin berdiri bingung, dinding batu warna hitam, lantainya juga gelap, sampai panggung itu pun hitam, kecuali dari arah masuk tadi tiada kelihatan pintu atau lubang keluar lainnya, tapi jelas beberapa orang tadi masuk kemari, lalu ke mana saja mereka menghilang. Dinding terasa dingin lembab dan berlumut, tiba-tiba timbul akal siang cin, dengan tangan dia meraba dinding pelan dan penuh perhatian, sejengkal demi sejengkal dia periksa dengan teliti, tak lama kemudian, betul juga ditemukan suatu tempat terasa kering daripada dinding di sekitarnya yang lembab, kiranya di sini letak rahasianya. Sorot matanya seketika bercahaya, pelan-pelan dia tolak ke dalam, lalu di jorong pula kedua kalinya, tapi tidak bergeming dan tidak menimbulkan reaksi, dia meraba-aba pula sekeliling dinding yang kering ini, akhirnya ditemukan sebuah tombol yang menonjol di bawah kaki dinding, tanpa pikir segera dia tekan tombol itu. Bagian di dinding sepanjang tiga kaki dan lebar tiga kaki tiba-tiba menjeplak, hanya sekejap saja terus putar kembali ke tempat tuya, setelah itu baru pelan-pelan terbuka lagi. Siang Chin tertawa, kalau dia terburu-buru menerobos masuk secara sembrono, tentu tertabrak dinding yang membalik tadi, umpama tidak mampus pasti juga akan terluka. Bagian dalam adalah sebuah lorong panjang, di sebelah kanan ujung lorong ada kamar batu dan cahaya lampu, terdengar ramai suara orang di dalam. Siang Chin tarik balok batu itu ke tempat asalnya, seringan kucing biar nenggermat maju ke depan kamar batu, daun pintu tebal terbuat dari kayu setengah terbuka, bau arak merangsang hidung, hawa dalam kamar terasa panas, kiranya orang-orang di dalam tengah berlomba minum arak sehingga lupa daratan. Kamar batu ini ada dua tombak persegi luasnya dan belasan orang, delapan di antaranya tengah mengelilingi sebuah meja dengan beberapa macam hidangan yang belum termakan habis, ada empat poci arak, wajah kedelapan orang ini tampak merah kelam karena terlampau banyak minum, seorang laki-laki kepala besar sedang duduk di pojok sana, di sampingnya ada sebuah kotak kayu. Waktu Siang Chin melangkah masuk, seorang yang duduk menghadap pintu berkepala botak lantas melihatnya, sekilas dia tertegun, seperti dipagut tular dia berjingkrak sambil berteriak, celaka, lekaat titik. Di samping duduk seorang berwok yawuk segera mendelik kepadanya, bentaknya, kenapa kau? Keparat, memangnya kau melihat setan belum habis si berwok bicara, tiga orang yang lain juga sudah melihat Siang Chin, sikap mereka sama berubah, beramai seperti berlomba cepat mereka mencabut senjata serta melompat ke samping dan mengawasi Siang Chin dengan pandangan takut dan penuh tanda tanya, mereka tidak habis mengerti, kira bagaimana Siang Chin bisa masuk kemari? Siang Chin gosok tangan, katanya, saudara, malam dingin berkabut tebal, minum arak mencari hangat di sini memang menyenangkan, si berwok menelan ludah, dia berseru, sahabat, kau takkan bisa keluar dari sini. di titik melihat sekitarnya, Siang Chin berkata dengan tertawa, ini bukan soal, yang penting apakah kalian mampu menangkapku? Sekarang taruh senjata kalian dan teruskan minum arak, setelah ku tanya jelas sesuatu hal, segera aku akan berlalu, takkan mengganggu kalian, di kalas Siang Chin bicara, diam-diam si kepala besar ulur tangan ke dalam kotak kayu, di situ ada sebuah genta kecil yang tergantung di dalam lubang dinding. Tapi batu tangan si kepala besar bergerak, teasa angin menyambar, tahu-tahu tangan kanan yang menjulur itu sudah terbacok putus jatuh ke lantai, darah seketika berhamburan, kiranya yang membacok putus lengan si kepala besar adalah kuitocu yang berada di tangan Siang Chin. Si kepala besar terbanting berguling-guling di lantai sambil menjerit. Jeritan yang menggiriskan menggugah bangun si orang kurus kering bagai lutung yang sejak tadi tidur nyenyak di atas dipan, begitu membuka matu belum lagi sadar apa yang terjadi, langsung ia keluarkan pedang terus membacok ke arah Siang Chin. Kasihan, belum lagi dia sempat beraksi, sekali golok Siang Chin menabas miring, kontan kepalanya mencelat. Kecuali jerit kesakitan si kepala besar, suasana mencekam semua orang, wajah mereka tampak pucat penuh rasa takut dan ngeri. Siang Chin tertawa, katanya, jangan khawatir, bila kalian mau bekerja sama denganku, orang si Siang pasti tidak akan mencelakai kalian, sekarang ingin ku tanya, untuk menghindari salah satu di antara kalian dituduh sebagai pengkhianat. Maka setiap pertanyaanku harus dijawab bersama, siapa yang ragu-ragu dan menjawab tidak semestinya, kedua kawan kalian itu menjadi contoh yang baik buat kalian, sembilan orang yang berdiri mengelilingi meja itu saling pandang, mereka berdiri kaku seperti linglung, tangan pegang senjata tapi tiada satupun yang berani bergerak, mereka maklum bila tidak ingin mati, mereka harus terima syarat yang diajukan. Siang Chin ku cek hidung, lalu katanya pelahan, di mana letak lokoh C sekilas orang-orang itu saling pandang pula, seperti berlomba saja mereka lantas berebut bicara, di belakang lorong di luar kamar batu itulah titik Siang Chin manggut, katanya tertawa, bagus, kalian mau bekerja sama, adakah benda apa-apa yang menutupi lokoh C? jawaban orang-orang ini sekarang lebih cepat lagi, jawaban yang satu menambah terang jawaban yang lain, itulah sebuah meja persegi, lokoh C berada di bawah meja persegi titik. Meja batu persegi, beratnya ribuan kati. Mejanya amat berat, di dalam sumur ada undakan batu yang menjurus ke bawah titik. Dasar sumur merupakan sebuah lorong panjang, ada tiga rintangan binatang buas titik. Tiga rintangan binatang buas masing-masing terdiri dari harimau bertanduk, gajah bersayap dan ular merah titik. Paling akhir adalah kamar kurungan, teman-teman Siang To'aya tersekap di sana titik. Diluar sel dijaga oleh dua raksasa segoblok babi tapi sebuah serigala titik. Jawaban seperti berlomba cepat itu sungguh menggelikan. Setelah jawaban mereka cukup lengkap, Siang Chin berkata dengan tertawa, Bagus sekali, kalian memang baik hati, hanya Ang Hiong seperti kalian ini yang bisa melihat gelagat dan tahu diri, orang si Siang sangat berterima kasih akan keterangan ini, soal ini, tanggung tidak akan kusiarkan, kalian tidak usah khawatir, orang-orang itu diam-diam merasa lega, rasa tegang mereka pun mengendur, kembali mereka saling pandang dengan menyengir. Kemudian Siang Chin berkata pula, Cai He akan tutup hiat sepelemas kalian, satu jam kemudian akan pulih kembali, kalian boleh lapor orang si Siang menerobos masuk ke lokoh C, kepala besar itu tak menjadi soal, walau dia tidak mampus, tentunya kalian juga bisa membayangkan betapa kesakitan bila lengan kutung, dengan rasa tidak tenteram orang-orang itu berpaling ke arah si kepala besar yang menggelep tak tak bergerak lagi mereka merasa lega, tiba-tiba terasa pinggang terasa kesemutan, bayangan orang tidak kelihatan bergerak, tapi hampir pada waktu yang sama mereka lantas roboh terkulai. Maaf, kalian boleh tunggu satu jam lagi, ucap Siang Chin. Di tengah kumandang suaranya ia lantas meluncur keluar. Setiba di pojok, dengan kuat kedua telapak tangan menghantam ke depan dinding di ujung lorong itu seketika pecah berhamburan, kiranya dinding itu hanya tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa untuk mengaburkan pandangan orang. Di bagian dalam adalah sebuah kamar batu kecil yang sumpek, tiada angin mengembus kemari, kesana tiada benda apapun kecuali sebuah meja batu yang berada di tengah ruangan, Siang Chin tidak membuang waktu, segera dia mendorong meja itu, meja batu mulai bergeser dengan suaranya yang gemuruh dan akhirnya jatuh ke tanah. Di bawah meja ternyata berlubang, itulah mulut sumur bersegi delapan, keadaan di bawah gelap bulita. Tanpa ragus yang Chin lompat ke bawah, sumur ini sedalam tiga tombak, di bawah ternyata memang ada undakan batu, dinding di kedua samping lembab berlumut, tapi ada puluhan obor yang berjajar di dinding di bawah penerangan obor yang kehijauan itu tampak beberapa tombak di sebelah depan, di dalam sebuah kerangkeng yang mengadang, berkumandang raungan binatang buas. Raungan binatang ini bukan saja terdengar buas, galak dan rakus sekali. Siang Chin berdiri sejenak di tengah lorong, keadaan gelap, tiada terlihat apa-apa di balik kerangkeng, tapi raungan keras menggetar seluruh lorong itu jelas bergema dari depan. Terdengar letupan kecil bunga api obor, lidah apinya yang berwarna merah kehijauan menambah suasana lorong terasa seram, apalagi raungan binatang buas semakin keras tiba-tiba terasa lelah merangsang dirinya, Siang Chin menggelengkan kepalanya, selangkah demi selangkah dengan hati-hati dia mendekati trali besi, dengan penuh perhatian Siang Chin awasi keadaan di balik kerangkeng sana, tapi yang dilihatnya haria kegelapan melulu. Bau langu busuk merangsang hidungnya, Siang Chin mengerut kening, bau langu busuk memang ini mirip bau kelek orang gemuk yang tak pernah mandi selama 3 tahun. Pelan-pelan Siang Chin mendekati trali besi, dengan gerakan enteng trali besi di pentangnya hingga melengkung, segera Siang Chin menyelingap ke dalam, kemudian dua batang trali dicabutnya mentah-mentah, debu krikil sama bertebaran. Bau langu busuk semakin tebal, Siang Chin menggigit bibir, bagai bayangan setan dia melesat maju lebih lanjut, tanah di bawah kakinya terasa lembab, licin berlumut, tapi dinding kedua samping justru mengkilat, licin ini berarti lorong di balik trali ini kosong melompong tanpa ada apa-apanya, hal ini rada ganjil. Raung binatang buas entah kenapa kengwi tidak terdengar lagi, suasana hening di balik trali besi ini terasa aneh, Siang Chin merasa merinding juga, seolah-olah ada sepasang metusetan yang sembunyi di tempat gelap tengah mengawasi gerak geriknya, mendadak ia berpaling dan menatap lorong. Di sebelah atas sana kiranya terdapat sebuah belandar batu sepanjang lima kaki dan lebar tiga kaki seperti tergantung di udara, letaknya justru lepas dari sorotan cahaya obor, di pinggir belandar batu ini menongol keluar sebuah kepala yang ditumbuhi bulu panjang berwarna hitam dan putih, sepasang mata tampak mencorong berkedip di kegelapan, ujung hidungnya yang basah tampak berwarna merah mengendus-endus liar, dua baris gigi putih runcing dengan kedua tarinya tampak menyeramkan, tepat di tengah batok kepalanya tumbuh sebuah tanduk setengah melengkung ke depan, warnanya kuning emas, tampangnya mirip kepala harimau, tapi juga seperti iblis yang sedang menyeringai seram. Pelan-pelan Xiang Chin maju selangkah, tanpa berkedip ia mengawasi kepala harimau bertanduk yang istimewa itu. Xiang Chin sengaja menggodanya, sambil menuding dan menari Xiang Chin bergelak tawa, beberapa kali ia sengaja berputar tepat di bawah harimau, maka auman harimau yang kelaparan itu menjadi lebih keras dan beringas, di tengah sampukan angin kencang, segumpal bayangan putih hitam tiba-tiba melayang turun menerkam Xiang Chin. Cepat Xiang Chin menjatuhkan diri dan menggelinding ke sana seraya berteriak dinatang dikala dia menjatuhkan diri itulah, terkaman harimau menyam berlewat di atas badannya, tanduknya yang runcing menumbuk dinding sehingga dinding batu ambrol berhamburan, tak ubahnya sebuah martil raksasa yang dipukulkan ke dinding yang keras. Xiang Chin melompat bangun, menyusul tangan menghantam, tapi binatang itu pun sempat mengelak, dengan cepat harimau itu berputar balik serta menerkam pula dengan beringas. Mendadak Xiang Chin merendahkan tubuh, telapak tangannya tegak bagaimana cegolok terus menggaris ke perut harimau, tapi binatang buas yang aneh ini ternyata cukup cerdik, dengan enteng dia mengegos, berbareng ekornya yang besar panjang itu menyabet. Setelah beberapa gebrak saling serang ini, agaknya harimau itu juga merasakan bahwa lawan yang satu ini jauh lebih kuat dan lihai daripada korban yang pernah masuk ke perutnya, kini dia mendekam sambil menggerung, bola matanya memancarkan cahaya hijau, air liur berbubih meleleh dari ujung mulutnya, tarinya pun menyeringai, sungguh seram dan mencijikan tampang yang buas ini. Xiang Chin berdiri diam, menunggu dengan tenang, dengan seksama ia pun amati binatang aneh yang lain dari harimau umumnya ini, panjangnya kira-kira lima kaki, bulunya warna putih hitam mengkilap, badannya kekar gempa penuh kekuatan, cakarnya yang panjang melengkung tajam, berbeda dengan harimau umumnya yang sembrono asal terkam saja, di balik kepala yang bertanduk itu agaknya penuh akal muslihat yang licik dan jahat. Tanduknya yang kuning emas itu seperti selalu tergosok mengkilap, tak ubahnya sebuah ganco, jelas merupakan senjata yang ampuh. Kembali Xiang Chin menepuk tangan, seperti menyapa kenalan baik dia berkata, marilah, harimau bertanduk, marilah kita bermain untuk menyelesaikan perang tanding ini, pelan-pelan harimau bertanduk berdiri, selangkah demi selangkah mendekat ke arah Xiang Chin, setiap batang bulunya tampak menegak, dengus napasnya mulai berat, matanya menatap tajam ke arah Xiang Chin, tanduk yang lengkung itu seperti siap menyeruduk. Lahirnya Xiang Chin bersikap tak acuh, yang benar hatinya juga gelisah, dia tahu waktu sudah mendesak, harus secepatnya menolong kawannya, kalau musuh tahu adanya kejadian ini, situasi bisa berubah memburuk baginya, apalagi tempat seram seperti ini siapapun takkan sudi tinggal lama di sini. Segera dia menyurut mundur sambil mengerahkan salah satu ilmunya yang tak pernah terpakai selama berkelana di Kangong, yaitu Simho Ahau Hiat, Hawa. Murni diam-diam terhimpun. Harimau semakin dekat, hatinya yang langul sungguh memualkan, apalagi dengus napasnya yang keras, sorot matanya yang mencorong, bulunya yang hitam putih serta cakarnya yang mengkilap tajam, semua itu cukup mengerikan. Mendadak Xiang Chin tertawa, bagai anak panah dia mendahului menubruk maju. Hampir pada waktu yang sama harimau juga mengaum serta melompat tinggi menerkam ke arah Xiang Chin, tanduknya yang kuning membawa cahaya yang menyilaukan, kuku kaki depannya setajam pisau mencakar ke dada dan perut Xiang Chin, betapa garang, cepat dan kuat terkamannya sungguh luar biasa. Xiang Chin sedikit mengegos, sambil membertak telapak tangan berkelebat, pelak, dengan telak badan harimau terpukul, menyusul telapak tangan kirinya menepuk ke arah kepala harimau, badan harimau yang besar kekar itu berguling-guling sambil meraung kesakitan, tanduk menggaris tajam di lantai berbatu sampai memercikan lelatu api. Xiang Chin tidak berhenti, kedua tangannya bekerja lebih kencang, suara pelak-pelak saling susul, sinantara harimau yang ganas itu terus berguling-guling di tanah sambil meraung, darah pun berhamburan, auman yang keras menyeramkan berkumandang menggetar seluruh lorong. Xiang Chin membentak dan menubruk maju, kedua tangannya terayun sekuat tenaganya, harimau itu kena ditamparnya mencelak, setelah terbanting dengan keras dan berkelejatan, lalu tak bergerak pelais untuk selamanya. Menarik napas panjang, pelan-pelan Xiang Chin menyeka keringat di mukanya, matanya mengawasi harimau bertanduk yang menggeletak itu dan berguman, binatang tetap binatang, kecuali tenaganya yang besar, tiada sesuatu yang patut ditakuti, setelah istirahat sejenak, Xiang Chin kerahkan hawa murni, cepat sekali tenaganya telah pulih, dengan mudah dia menyelingap masuk lebih lanjut ke dalam sana. Beberapa tombak kemudian, kembali terali besi mengadang jalan, kini di bawah obor yang menyala terang dapat terlihat jelas, seekor gajah warna kewu sebesar kerbau jantan berdiri di dalam kerangkeng, matanya yang kecil tengah mengawasi Xiang Chin dengan heran, gajah kewu ini kelihatannya jinak. Xiang Chin merasa kepalanya sedikit pening, ia bersandar pada terali besi dan menarik napas panjang, dia pandang tajam gajah kewu di dalam sana, sang gajah juga tengah mengawasinya, sepasang matanya yang kecil, tapi daun kupingnya ternyata besar dan lebar mirip dua kipas raksasa, tidak panjang tapi gadingnya amat runcing dan mengkilah kuning menghimpit, kelalainya yang bergerak-gerak naik turun, bentuknya tak ubahnya seperti gajah umumnya, cuma perawakannya sedikit lebih kecil, tapi tepat di belakang kupingnya entah terdapat benda apakah itu? Dua lembar benda bersusun di atas punggung gajah, warnanya ungu, dan tembus cahaya, urat hijau-hitam tampak mementang di seluruh lembaran itu. Gajah bersayap, dalam hati Xiang Chin membatin, pelan-pelan dia berjongkok, dengan kekuatan jarinya diahancurkan batu lantai, lalu diremasnya menjadi kerikil, tubuh gajah bersayap yang besar ini kebetulan merupakan sasaran empuk dijadikan bidikan kerikilnya. Xiang Chin tersenyum, katanya pelahan, sahabat tua, kelihatannya kau amat sopan dan ramah, kita tiada permusuhan apa-apa, sebetulnya tak perlu aku memusuhimu, tapi kau berdiri di tempat yang keliru, berada di tengah jalan yang harus kulalui, oleh karena itu, terpaksa aku menyalahimu, sayang sayapmu itu titik. Satu biji batu kecil segera meluncur kencang mendesing, gajah bersayap melengking rendah, matanya yang kecil mengedip, kerikil yang mengenai badannya terpental balik dan hancur menjadi bubuk. Melenggong sebentar, Xiang Chin mencoba sekali lagi, hasilnya tetap serupa, seperti merasa gatal si gajah bersayap menggerakkan kupingnya, sementara hidungnya yang panjang masih bergerak-gerak tak hentinya. Xiang Chin mengheleng, sekali lompat di arayah sebatang obor yang tertancap di dinding, katanya penuh penyesalan, sahabat yang berkulit tebal, terpaksa ku coba. Memanggang kulitmu yang gemuk, ut, menerobos terali besi obor itu melayang ke arah gajah bersayap, kali ini agaknya gajah itu tahu diri, dia tidak menahan dengan kulitnya yang tebal, mulutnya mengulik keras, kulit ungu di punggungnya tiba-tiba terpentang lebar dan mengeluarkan suara menggelepar, tubuhnya yang gembur besar itu mengapung dua kaki ke atas, obor melayang lewat di bawah perutnya, timpukan obor ini membuat gajah bersayap naik pitam, dengan meringas dia bersuara keras. Beruntung Siang Chin mencabut tiga obor lagi dengan kera yang sama dia timpuk ke dalam, dua obor dengan telak mengenai badan gajah bersayap, maka gajah bersayap ini kini betul-betul marah, dengan belalai yang panjang dia memukul trali besi sambil meraung keras, akhirnya belalai membelit trali serta ditariknya sekuatnya, atap lorong sampai yambro dan debu pun berhamburan. Cepat Siang Chin menerjang maju, di mana telapak tangannya bergerak, kembali dia lontarkan jurus Simho Ahang Hiat, sepenuh kekuatannya ia menabas, darah seketika munkrat, belalai gajah yang membelit trali itu ditabasnya putus sebagian. Sudah tentu gajah bersayap itu kesakitan, dia mengamuk dan menerjang trali di depannya, sementara mulut berkuik semakin keras, darah berhamburan dari kutungan belalai, sementara sayap di punggungnya terpentang dan bergerak, lambat laun trali besi sebesar lengan bayi itu kena ditariknya hingga bengkok. Siang Chin mengancing mulut, kedua tangan bekerja sekaligus, kerat, di tengah raungan gajah yang mengamuk, tahu-tahu sepasang metu kecil, Seng Gajah memunkratkan darah segar, gajah itu semakin burka karena matanya tertimpuk buta, Seng Gajah kini betul-betul telah kehilangan kesadaran, sayapnya menggelepar, kepalanya menerjang kian kemari, raungannya diselingi darah yang berhamburan, suasana yang sudah seram bertambah mengerikan. Sejenak bimbang akhirnya Siang Chin menarik nafas dalam, tiba-tiba dia menyelingap maju, secepat itu pula tahu-tahu dia sudah melompat balik dan begitulah secara berulang, pada setiap kali lompatannya terali besi di depannya pasti dia tekuk bengkok sehingga ruang gerak Seng Gajah semakin sempit karena gerak geriknya terganggu, keruan gajah itu mengamuk semakin hebat. Setelah merapikan diri Siang Chin terus menyelingap masuk, menerobos lewat melalui sela-sela terali yang melengkung selebar dua kaki itu terus melayang ke dalam. Agaknya gajah bersayap merasakan kehadiran Siang Chin dari bau badannya, sayapnya kembali menggelepar turun naik dengan kekuatannya yang luar biasa, gadingnya yang runcing dengan belalai yang panjang sekaligus menyapu pergi datang, sementara badannya yang besar itu mentembuk secara membabi buta. Selincah keras Yang Chin lompat sana dan menyelinap sini dengan tangkas, pada setiap lompatannya, kedua tangan juga bekerja melukai si gajah, di samping menyingkirkan terali besi yang merintangi gerak geriknya, meski agak payah, tapi akhirnya selicin belut dia bisa menyelinap keluar, tinggal sang gajah yang terluka parah itu masih mencak-mencak di dalam sangkar besi. Waktu sudah banyak terbuang, setelah menyeka keringat, beruntun dua kali lompatan Siang Chin melayang tiba di depan sebuah pintu batu, tak peduh makhluk apa yang berada di situ, dan apapun akibatnya, diakerahkan setaker tenaganya menggempur. Beberapa kali hantaman kemudian, daun pintu yang terbuat dari balok batu besar dan tebal itu pun telah rontok berhamburan, tanpa berhenti Siang Chin terus menerobos masuk. Tapi dia menjerit kaget, tiba-tiba dia menyelinap keluar pula secepat kilat bagai melihat setan, menyusul dari balik pintu terdengar suara mendasi seriuh ramai, ular kecil sebesar ibu jari sepanjang tiga kaki berwarna merah darah berlomba merayap keluar, begitu besar jumlah ular yang merayap ini sungguh menggiriskan, lidahnya yang menjulur keluar, baunya yang amis memualkan, siapa yang takkan ngeri titik. Begitu jelek dan menjijikan, kepala segi tiga binatang melata itu, ekornya kasar, matanya memancar biru, jelas seluruhnya ular beracun, bagai air mengalir saja ular itu merayap memenuhi lantai lorong. Belum kaki sempat menyentuh lantai Siang Chin langsung mengapung ke atas, dengan punggung lengket di langit-langit lorong tak ubahnya seekor cicak, dia awasi ular merah di bawah, ular itu pun mendengak sambil meujulurkan lidahnya, lidah yang bercabang itu mendesis keluar masuk, mau tidak mau Siang Chin menjadi merinding. Seluruh lorong dipenuhi ular, sedikitnya ada ribuan, tempat luang untuk berdiri saja tidak ada, lalu bagaimana baiknya? Memangnya dia harus bergantung terus di atas dinding, ia coba menggeser mendekati obor yang tertancap di dinding, dia cabut batang obor dia, bikin remut gagang obor yang terbuat dari kayu cemara serta dipuntirnya pula, gagang kayu menjadi hancur berkeping, kepingan kayu yang tak terhitung jumlahnya ini disulut oleh Siang Chin, setelah api menyala dia ayun tangannya, membawa deru api yang memancar terang, kepingan kayu itu berhamburan laksana panah berapi. Ular yang ada di lorong seketika menjadi kalut, desis suaranya semakin keras sehingga hawa terasa amis dan memualkan, kepingan kayu cemara yang runcing kecil serta menyala itu melukai ular yang ada di lorong, ular yang terluka dan terbakar itu menjadi panik dan terguling kesakitan, terjang sana gigit sini, keadaan menjadi kacau antara sesama ular saling gigit, ular merah ini terhitung kecil, tapi tarinya panjang dan melengkung bagai kaitan. Melihat usahanya berhasil mengacaukan barisan ular, maka Siang Chin bekerja lebih lanjut, dari atas dinding dia menggermat maju, obor kayu cemara ternyata merupakan senjata yang ampuh untuk mengalahkan barisan ular, setiap kali dia mengayun obor, ular sama menyurut mundur dan lari serabutan, tidak sedikit pula yang terbakar, ular itu dipaksa menyingkir kemana saja asal ada tempat luang, maka gajah bersayap yang lagi mengamuk di dalam sangkarnya itu kini menjadi musuh kawanan ular berbisa ini. Gajah bersayap dalam sangkar mengamuk semakin jadi, ular kecil itu sama merambati keempat kakinya dan menggigit kulit dagingnya yang tebal, terang kawanan ular ini terasa menganggu, gajah bersuara semakin keras, kakinya menggentak, kedua sayapnya pun menggelepar, maka tidak sedikit kawanan ular yang terinjak hancur. Sekuatnya siang cin timpuk pula dua batang obor, kini tinggal dua batang obor lagi yang tertancap di dinding, maka cahayanya jauh lebih gelap, tapi sebatang lagi dia cabut, setelah menarik nafas, pelan-pelan lalu dia melayang masuk kebalik pintu. Di balik pintu ternyata adalah sebuah kamar yang tidak keruan bentuknya, dilantah penuh serakan rumput busuk tercampur najis ular yang tak sedap baunya, siang cin tidak berani bernafas di sini khawatir hawanya mengandung bisa, maka tanpa ayah liat terus melayang pula ke depan menerjang dinding di sebelah depan, waktu jarak tinggal satu kaki, tinjunya segera menggempur ke arah dinding, di tengah gemuruhnya dinding yang terpukur retak, badan siang cin terpental balik ke belakang, jumpalitan sekali di udara, siang cin tidak jatuh di lantai, tapi kedua kaki terus memancal di tengah udara, kembali tubuhnya melesat maju pula ke depan, kini dinding kena dipukulnya runtuh berantakan. Secar cahaya segera menyorot masuk lewat lubang dinding yang jebol, di sebelah sana kiranya juga sebuah lorong. siang cin menyelingap keluar, dengan gaya yang indah dia meluncur ke pengkalan sebelah kiri, belum lagi dia melayang turun, matanya sudah melihat dua orang raksasa aneh dengan rambut kuning gonderong tengah melotot padanya. Kedua raksasa aneh ini hanya memakai cawat kulit harimau kumbang, bulu panjang tumbuh di sekujur badannya jidat lebar, hidung pesek, bibirnya mencuat keluar, giginya yang kuning gede itu meringis keluar bibir, tampangnya buas dan jelek sekali, lebih mirip orang hutan dibanding manusia. Dengan enteng siang cin melayang turun, sorot matanya menatap dingin kedua raksasa yang berwajah kaku ini, bukan saja berbulu badan kedua raksasa ini, ternyata mengkilap seperti berminyak, tinggi besar tak ubahnya sebuah bukit. Sambil menggerung serentak kedua raksasa ini mendorong bangku yang semula mereka duduki, seorang langsung menyambar senjatanya, yaitu sebatang gada besar penuh paku runcing, gada sebesar paha itu cukup kuat untuk mengempelang mampus seekor biruang. Siang cin menjurah, katanya, selamat bertemu Tuan, apakah kalian tidak ingin ngobrol denganku dengan langkah yang berat kedua raksasa maju menghampiri, mendengar siang cin bicara, mereka berhenti dan saling pandang dengan tak mengerti, wajah mengunjuk rasa heran. Siang cin tertawa pula, katanya, apakah kalian tidak mengerti maksud ucapanku? Ini bukan soal, boleh kalian duduk saja di sana, nanti setelah aku menyelesaikan urusanku, pasti akan ku jelaskan kepada kalian. Habis bicara dia coba maju selangkah, seketika kedua raksasa berjingkrak dan mengeram, keduanya mencegap di tengah lorong, gada berpaku terangkat tinggi, taring mereka tampak seram menjijikan. Pelahan siang cin menggeser ke pinggir, dengan jari telunjuk dia memberi tanda pada kedua raksasa itu, lalu ia kerahkan tenaga, ujung jarinya menjojoh dinding batu yang keras. Kedua raksasa berteriak kaget, matanya melotot seperti ingin menikmati tontonan yang menarik. Siang cin membuat tanda yang bersahabat, telunjuknya dia tarik keluar, lalu dia menarik napas panjang, badannya yang ramping segera merayap lurus ke atas setinggi lima kaki, kemudian melayang turun pula pelan-pelan. Kedua raksasa itu menyaksikan dengan matel, terbeliak sambil bersorak gembira, siang cin tepuk tangan lalu memberi gerakan tangan pada mereka, supaya mereka pun mencobanya. Agaknya mereka ragu-ragu, tapi setelah saling bercowetan sebentar, mereka membuang gada masing-masing. Yang satu menirukan kerus siang cin menjojok dinding dengan jari, sementara yang lain berjingkrak ingin mengapung dengan mulut terkekeh geli, keduanya mirip sekali anak nakal. Siang cin menghela napas lega dengan rasa letih, pelan dia menggermat maju ke sana, dia tepuk bahu kedua raksasa serta tersenyum manis penuh persahabatan, lalu menyelinap di tengah engah mereka langsung menuju ke ujung lorong, di sini memang terdapat sebuah pintu batu yang besar. Setiba di depan pintu siang cin menoleh ke arah kedua raksasa yang masih bermain dengan asik sekah. Dia coba mendorong pintu batu ini bagai gunung yang kukuh tak bergeming sedikitpun. Ia mengerut kening, tenaganya memang sudah banyak terkuras, kalau setiap kali harus menggempur dengan seluruh kekuatan, mungkin dia takkan sanggup bertahan lebih lama lagi, makrumlah manusia terdiri dari tulang dan darah daging, bukan terbuat dari kawat dan besi. Sebetulnya siang cin tidak ingin mengganggu kedua raksasa yang bermain begitu asik, dia lebih suka membuka pintu ini tanpa mengeluarkan suara berisik dan tanpa susah payah menolong kawan-kawannya, tapi kenfataan sekarang tak mungkin terjadi demikian, tanpa kunci untuk membuka gemboknya, pintu tak mungkin bisa dibuka, kecuali menggunakan kekerasan menggempurnya rasanya tiada jalan lain lagi. Dengan menggertak gigi pelan-pelan dia himpun semangat dan kerahkan tenaga, akhirnya seluruh kekuatan dia pusatkan pada kedua lengan, ketika dia menghembuskan nafas diiringi gertakan, pukulan yang dasyat segera menggempur pintu batu itu. Di tengah suara gemuruh yang bergemas sampai lama, batu dan debu sama mungkrat, tapi suara gemuruh ini sekaligus membuat kaget kedua raksasa yang lagi bermain itu, sekilas tampak mereka kaget serta berhenti main, dengan pandangan bingung mereka membalik ke sini mengawasi Siang Chin. Tanpa menunggu kedua raksasa ini memaklumi apa yang terjadi, cepat Siang Chin menggempur pula beberapa kali, pintu batu itu lambat laun tergempur runtuh dan bergoyang-goyang, pintu batu yang tebal dan berat ini boleh dikatakan sudah retak parah, Kini, mudah di jebolnya tiba-tiba kedua raksasa itu meraung besar, suaranya mirip serigala kelaparan, seperti badak menyeruduk keduanya menerjang datang sambil langkat gada terus mengeperuk, sebat sekali Siang Chin menyingkir, sekilas ya lihat metu kedua raksasa yang beringas tak mengenal persahabaran lagi. Sebuah gada menyambar dari samping. Kembali Siang Chin berkelit, sementara raksasa yang lain juga menyerbu tiba dan berteriak-teriak gusar, gada berayun serabutan menimbulkan kisaran angin lesus yang kencang. Siang Chin berkelit kian kemari sambil menyelinap di antara kedua raksasa yang lagi mengamuk ini, serunya dingin, kalian mundur saja, aku tidak ingin melukai kalian, tahu tidak? Lekas mundur. Kedua raksasa ini adalah manusia liar, mereka meraung, suaranya lebih mirip binatang buas, sorot matanya yang berkunang-kunang lebih mirip matelang yang buas, tak kelihatan adanya sifat kemanusiaan, maka Siang Chin mengerti sekarang kecuali mengalirkan darah, tiada jalan lain yang dapat dimengerti oleh mereka. Badan yang kasar sebesar kerbau itu tiba-tiba menerjang maju, bau badan yang apek karena nyusup ke hidung Siang Chin, sementara gada besar teiah mengempelang batok kepalanya, berbareng sebelah kakinya mendepa iganya pula. Sungguh tak nyana bahwa raksasa liar ini juga pandai berkelahi dengan macam tipu serangan. Siang Chin menghela nafas, dia menyelingap ke samping, mepet dinding, begitu punggung menyentuh dinding, secepat kilat badan membal balik, tiada kata-kata yang dapat melukiskan kecepatan gerakannya, tahu-tahu raksasa di depannya meraung keras seperti babi disembelih. Duk, 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 ia terhuyung mundur menyusul telapak tangan Siang Chin yang sudah ditarik keluar dari rongga dada si raksasa, telapak tangan berlumuran darah. Tiada peluang bagi raksasa yang lain untuk menyerang maju pula, tangan Siang Chin yang berlepotan darah itu sudah bekerja pula, selagi gada besar si raksasa menyambar lewat di atas kepala Siang Chin, dalam waktu sekejap ini Siang Chin menyarangkan tangannya belasan kali di antara dada dan perut lawan. Rintihan raksasa di kaki dinding sana masih berkelejatan, raksasa yang lain sudah menyusul dengan jeritannya yang menyayat hati, badannya yang sebesar kerbau miliuk sambil berputar-putar dan akhirnya menumbuk dinding, lalu jatuh tersungkur dengan kepala menyerudu kantai. Siang Chin mencidir sambil menggeliat letih, tanpa heraukan kedua korbannya lekas dia beranjak maju, beruntun beberapa kali pukul dia menggempur daun pintu, di tengah gemuruhnya debu dan pasir, daun pintu batu itu pun runtuh berkeping. Sebelum kepulan debu meredah, bayangan Siang Chin sudah menyelingap masuk. Di belakang pintu adalah sebuah kamar yang remang-remang dengan sebuah lampu minyak, di atas jerami yang mulai membusuk berduduk empat orang, itulah dua keping papan Pau Sehoa, Anlip, lalu calon istrinya serta titik Kun Simti yang tampak kurus dan lemas. Jantung Siang Chin seperti mengejang, sekuatnya dia tekan emosinya, katanya, Lopau, aku telah datang Pau Sehoa mengawasinya dengan pandangan melongo, tatapannya seperti berlapis kabut, sorot matanya seperti memancarkan rasa ngantuk, lelah luar biasa, bagai melihat seorang asing yang tak dikenalnya. Pelan-pelan Siang Chin berjongkok di depan Pau Sehoa, dia terkejut didapatinya tubuh Pau Sehoa penuh berlepotan darah yang sudah mengering berwarna hitam, rambutnya yang memang awut-awutan bagai rumput itu tampak lebih kotor dan tak keruan lagi, Siang Chin menarik nafas, lalu memanggilnya pula dengan suara pelahan, Lopau, aku inilah Siang Chin titik. Berjingkat seperti kena lecutan Pau Sehoa, dia terkejut, pada saat lain tubuh Pau Sehoa seperti tersentak sadar dari impian buruk, sekuatnya dia geleng-geleng kepala, Siang Chin ditatapnya lekat-lekat, seakan-akan sudah puluhan tahun tak melihatnya, suaranya pun kaget, girang dan gemetar, Kong cuya, betulkah kau titik oh, oh, memang betul kau, kukira aku sedang bermimpi titik. Derita macam apakah yang telah menyiksa jago kosan yang tak kenal takut ini? Dengan kera keji apapun laki-laki sekeras baja ini dibikin loyo dan linglung begini? Gemertak gigi Siang Chin saking dendam, sesaat dia berdiam diri satu persatu, dia pun tir putus borgol di tubuh Pau Sehoa, lalu berganti membebaskan Anlip, perempuannya, keadaan Anlip jauh lebih mending dibanding Pau Sehoa. Waktu Siang Chin memuntir putus borgol di tubuhnya, laki-laki kasar dan keras hati yang berwok ini, berkata penuh haru, Ingkong, akhirnya kau datang juga, tahukah kau dengan kera apa mereka menyiksa Pau Ciam Pua? Kedua binatang liar di luar itu tiga kali setiap hari disuruh menghajar Pau Ciam Pua titik. Hanya sekeping roti kering pula setiap hari Pau Ciam Pua diberi makan, dan yang paling mengenaskaan. Setiap malam seorang nenek jahat membawa masuk seekor kelelawar raksasa yang jelek untuk mengisap darah segar Pau Ciam Pua titik masih ada lagi, masih ada titik. Hai, seru Pau Sehoa dengan serat, Anlip, memangnya kau tak bisa bungkam saja, dengan pelahan Siang Chin menepuk bahu Pau Sehoa, katanya lirih, jangan marah lho Pau, ingatlah selalu, derita dan siksa yang kita alami sekarang akan kita tagih dengan imbalan yang berlipat ganda dari mereka, habis berkata dia ke sana menghampiri Kun Sim Ti, pelan-pelan dan hati-hati dia membuka borgol di tubuhnya, pembalut di muka Kun Sim Ti sudah terbuka, wajah yang tadinya ayu segar bakun tumbunga baru mekar itu kini dihiasi segumpal daging warna ungu menjadikan wajahnya kelihatan kurus, kuyuh dan harus dikasihani terpancar perasaan pilu, sedih tak terlampias dari wajah pucat itu, sejak Siang Chin datang sampai sekarang, Kun Sim Ti tetap memejamkan mata, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan sepatah kata, tidak memperhatikan gejolak perasaannya, dia hanya diam saja, diam keputus asaan. Bahwa terakhir Siang Chin baru memeriksa orang yang paling diperhatikan dan dikasihnya, justru karena terlampau besar perhatiannya, dia tidak ingin cepat-cepat tahu betapa hebat siksa derita yang dialaminya, meski akhirnya toh dia akan tahu, malah ia pun tahu bahwa derita itu telah terjadi dan tak mungkin dihindarkan lagi. Setelah memuntir putus borgole yang membelenggu kedua kaki Kun Sim Ti, pelan-pelan Siang Chin mengelus jalur membiru yang melingkar di kakinya, dengan suara serak dan tersendat dia berkata, Siang Chin, kau terlalu menderita titik. Kun Sim Ti menggeleng, dia tetap memejamkan mata, Pao Sehu menjilati bibirnya yang kering pecah, katanya, luka terbakar nona Kun belum lagi sembuh, dengan kasar mereka membuka pembalutnya, tidak diberi obat dan tidak dibersihkan lagi, justru hal demikian inilah yang paling dikhawatirkan untuk luka-luka terbakar titik. Siang Chin menengadah, wajahnya tampak tenang, ia memandang langit-langit, tapi Pao Sehu aju seru gemetar, ia tahu, ia paling dapat meresapi apa arti kelakuan sahabatnya ini, tentu banjir darah akan terjadi pula, dapatkah Siang Chin menyelamatkan kawan-kawannya dan Kero bagaimana meloloskan diri? Pengalaman pahit apa pula yang akan menimpa mereka?